Sejak kenal kamu aku jadi banyak sekali belajar Belajar jadi yang terbaik untuk kamu Pertanyaan itu sejak awal sudah menempatkan posisi perempuan seolah-olah tak berdaya Udah udah jangan suruh gue ngomelin lagi ya Gilang gue gak mau kalau disuruh lagi Lo tau gak cinta itu bukan buat main-main Baiklah Oke saya percaya sama Kang Denny Kamu baru percaya Dia bilang katanya saya percaya Kamu baru percaya di saat aku udah mulai sayang Tapi saya juga tau sesuatu tentang Kang Denny Apa? Iya Sekarang Sekarang mukanya Najwa yang kayak semur Sayangnya emang lagi flu Lagi flu Kang Parto Lagi serak, suara lagi serak Wajar mukanya berubah karena sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati Tapi aku juga punya sesuatu buat Kang Denny Apa tuh Mba Najwa? Aku juga pengen Ngombalin Kang Denny Wah Please pegangin gue, gue takut pingsan Iya Aku tuh orangnya suka belajar Iya Dan Sejak kenal kamu aku jadi banyak sekali belajar Belajar, belajar apa? Belajar jadi yang terbaik untuk kamu Jelin aja Baru pengen langsung gue kubur Gila lo gue digombelin aja siap Keren kan Kang Ajis gagap Ini yang manggil Ini yang manggil Anda juga sudah berkarir Sebagai pelawak 29 tahun Itu waktu yang tidak sedikit Apaan sih lo lagi tanya Tinggal jawab doang Pernahkah anda membayangkan Kalau anda tidak menjadi pelawak Anda akan menjadi apa? Kuli bu Yang lain Apa kek Jadi karyawan Jadi apa kek Jadi dosen yang gak mungkin Ya emang bener Ada karyawan gagap Ya lo bisa jadi penyiar radio Penyiar radio Siapa yang mau dengerin Yang ada juga dimatiin itu radio Selamat Mama Kamu harus nurut Karena sekarang acaranya bukan Mata Najwa Tapi Pipi Denny Najwa Sihap Alias Mbak Nana Biasa dipanggil Wanita yang lahir pada 16 September Dikenal masyarakat luas Melalui kiprahnya Menjadi pembawa acara Mata Najwa Gayanya yang lugas Cenderung mencecar Sampai mendapat jawaban yang diinginkan Saya akan memberikan pertanyaan untuk anda Anda Lebih suka Emang harus berdiri gitu ya? Harus Oke Aku diri duduk Kamu duduk aja Oke Ntar kalau di pelaminan Baru kita sama-sama Najwa Sihap Untuk para politisi Mungkin bisa saja disebut Tukang banyak nanya Ya Itu adalah ciri khas dia Terkadang narasumber Menjadi gagap Apabila sudah ditanya oleh Najwa Sihap Pertanyaannya Jika kamu disuruh memilih Lebih suka bertanya Atau ditanya Bertanya Bertanya Anda lebih suka bertanya Iya Tapi setiap narasumber Yang datang ke acara anda Selalu ditanya oleh anda Egois sekali wanitanya Maksudnya egois? Ya iya kamu Kamu baru aja 5 menit yang lalu Ngerayu aku Sekarang kamu bilang aku egois Aku 5 menit yang lalu Ngerayu kamu Sekarang aku Nekan kamu Biar kamu tahu Aku juga manusia biasa Terus? Tapi aku bisa mencintai kamu Dengan cara yang luar biasa Kenapa cepat banget aku kamu? Ya kamu mau apa? Mau mama papa Sabar banget Sabar banget orang Kalau aku kamu tuh Kalau yang udah tahap lebih Levelnya lebih ini Kalau aku kamu Udah kamu panggil aku Aku manggil kamu sayang Aku manggil kamu Kamu manggil aku sayang Aku manggil kamu Juragan Bangta yang kedua Sejak awal berkarirnya di televisi Ia langsung jatuh cinta pada profesi jurnalis Dan membatalkan niatnya untuk menjadi pengacara Selain itu menjadi ibu adalah hal yang paling luar biasa yang pernah ia alami Pertanyaannya Jika disuruh memilih jurnalis Atau ibu rumah tangga Kenapa sih perempuan harus disuruh memilih? Bukankah kita bisa mendapatkan keduanya? Pertanyaan itu sejak awal sudah menempatkan posisi perempuan seolah-olah tak berdaya Eh Gilang Eh Gilang Eh Gilang gue jawab apa nih? Karena Setiap Setiap perempuan itu multiperan Saya bisa menjadi ibu Menjadi istri Menjadi tetangga Menjadi jurnalis Tapi kamu bisa gak jadi ibu dari anak-anak aku? Bukan masalah bisa atau tidak Saya tidak mau Kamu tidak mau? Tidak mau Kasih waktu aku untuk membuktikan bahwa aku beneran sayang-sayang Kau beli jawab Jawab dulu Kalau disuruh milih jurnalis atau ibu Kamu milih jadi apa? Itu dia Perempuan itu multiperan Semua perempuan bisa melakukan banyak hal Kalau laki-laki tidak pernah tuh ditanya Mau jadi pelawak atau jadi ayah Dua-duanya bisa kan? Dasar wanita gak pernah salah aku Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton